Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast UAP di channelnya UAP TV Nah kali ini saya Randy Yuda Pratama selaku host yang ada di podcast UAP ini Akan kedatangan ataupun menghadirkan seorang teman saya Yang berprofesi sebagai dosen dan juga sebagai konsultan olahraga tradisional Nah beliau merupakan Dari daerah kota Patriot yaitu kota Bekasi Yaitu Bapak Fadlu Rahman Magister Pendidikan Ya ini Bapak Fadlu Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Randy gimana kabarnya? Alhamdulillah Kita bisa ketemu hari ini Pak Randy ya Kita di podcast UAP ini untuk bertanya-tanya atau sharing tentang olahraga tradisional Kayaknya sangat curul banget nih Pak Iya pastinya kayaknya Saya juga lagi hangat-hangatnya kita ini isu-isu tentang si game yang kemarin sudah diadakan di negara Kamboja Pak Betul Pak Ya mungkin saya akan menanyakan hal itu juga nanti ya Pak ya Baik siap Itu kalau perlu saya tanya itu apa ini Pak? Ini namanya Tapis Pak Tapis ini merupakan salah satu topi dari adat atau budaya Lampung Pak Karena kita ada di Provinsi Lampung ya tepatnya di Kabupaten Pringsewu Dan Pak Padlu ini seorang konsultan ataupun praktisi olahraga tradisional yang akan selalu bersosialisasikan tentang hal-hal tentang budaya Baik itu tradisional baik budaya lokal maupun budaya-budaya yang ada di Indonesia Begitu ya Pak ya Langsung saja ya ke pertanyaan Pak ya Bahaya tahunya Bapak itu merupakan seorang konsultan olahraga tradisional Pak ya Iya Bisa diceritakan sedikit nggak tentang mengenai sejarah olahraga tradisional itu yang ada di Indonesia ini Pak? Baik Pak Rendy Nah Pak Rendy tahu nggak sih Pak Rendy Permainan olahraga tradisional di Indonesia itu Itu berasalkan dari budaya bangsa kita Salah satu-satunya adalah tergantung di mana dan tempat itu berlangsung Misalkan di Indonesia terdapat berbagai macam tempat Pak Rendy Ada di gunung, lalu ada di lautan, lalu ada di bukit, ada di perpasiran Nah sehingga permainan itu bisa tercipta Contoh misalkan Pak Rendy, permainan yang ada di laut Nah itu bisa terbentuk dengan yang namanya permainan egerang batok Egerang batok Jadi dihasilkan dari mana? Dari batok kelapa yang ada di tepi laut tersebut Lalu ada permainan egerang namanya, egerang bambu Nah egerang bambu itu permainan yang berhasil dari bambu Pak Dari bambu, karena kan di Indonesia banyak ya permainan-permainan yang dari bambu Terutama di Kabupaten Ping Sewu Ping Sewu itu kan singkatan dari pering Sewu Pering itu bambu Sewu itu teribu, jadi teribu bambu ya Jadi permainan diciptakan dari alam dan juga kebiasaan sekitar Atau juga dari adat-istiadat Pak Misalkan, salah satunya adalah di Sumatera Utara Lompat batu dari Nias Itu kan berasal seorang anak laki-laki yang sudah dewasa, yang jantan Yang melompati batu setinggi 1 sampai dengan 1,5 meter Tanpa menggunakan bantuan apa-apa Berarti lompat batu yang dari Nias itu merupakan salah satu olahraga tradisional di Kabupaten Salah satu khas budaya dari permainan daerah Nias Saya juga pernah merasakan juga masih kecil itu ada sedikit permainan-permainan Saya juga merasakan juga Pak sedikit permainan-permainan yang Bapak sebutin tadi Yang ada egrang, batok, egrang, bambu dan juga macam-macam ya Betul Pak Nah itu juga saya mikirnya itu permainan rakyat Permainan-permainan rakyat Jadi adakah perbedaan antara permainan rakyat juga dan juga olahraga tradisional itu Oke, betul sekali Pak Randi Ini pertanyaan sangat bagus dan menarik Pemerintah sudah menerapkan, mengeluarkan undang-undang Yaitu undang-undang nomor 5 tahun 2007 Tentang pemajuan kebudayaan Di mana ada huruf A sampai dengan huruf J Huruf I dan huruf J itu ada dua hal Pak Randi Yang pertama adalah tentang permainan rakyat Dan juga tentang olahraga tradisional Permainan rakyat ini apa? Permainan rakyat adalah permainan yang diciptakan atau dilakukan oleh masyarakat Sehingga permainan itu menjadi aktivitas hari-hari Melalui apa? Melalui apa yang ada di sekitarnya Misalkan ada rumput, atau misalkan ada kayu, ada bambu, ada air Nah itu permainannya Sedangkan olahraga tradisional adalah permainan yang berhasil dari masyarakat Yang menggunakan aktivitas fisik just money Dan juga disana ada peraturan permainannya Wah itu seru banget Jadi permainan, contoh nih Pak ya Peta Umpet itu termasuk permainan rakyat atau olahraga tradisional? Permainan rakyat Permainan rakyat Betul Pak Randi, betul Kalau saya ini ada bahasa masih kecil itu ada bahasa apa ya? Urian apa ya? Bahasa mana itu Pak Randi? Saya itu dari Palembang sebenarnya Jadi urian itu kayak kita kejar-kejaran gitu Pak Kejar-kejaran itu bahasa nasionalnya apa sih? Kucing-kucingan Kucing-kucingan ya Tahu nggak Pak Randi? Kucing-kucingan itu ternyata udah masuk ke dalam olahraga prestasi Pak Randi Oh gitu? Iya, jadi kalau orang luar itu Dia membuat kucing-kucingan dengan menggunakan tantangan Tantangan itu harus dilaluin Misalkan selama 2 menit dia kejar-kejaran Apabila tidak dapat Maka yang dikejar menang Tapi kalau misalkan yang dapat Sebelum 2 menit Maka yang mengejarnya dia yang menang Oh itu udah ada perlombaannya Pak? Cara Indonesia itu udah ada Berarti tingkat nasional sudah ada? Tingkat nasional belum Tapi masih berada di akar rumput Pak Randi Oh artinya Akan disosialisasikan ya oleh hari ini Eh sebelumnya Saya juga bingung nih Ini kan kayak sepak bola Ataupun basket Ataupun olahraga-olahraga lain Nah olahraga tradisional ini ada organisasi nggak Pak? Ada Pak Jadi kebetulan Saya ini dari organisasi namanya KPOT Pak KPOT itu adalah Komite Permainan Rakyat Dan Olahraga Tradisional Indonesia Saya sebagai Wakil Ketua 2 Di bidang olahraga tradisional Nah tugas saya apa? Saya mencari Menggali Permainan dan olahraga tradisional Yang ada di Indonesia Lalu saya catat Saya data Dan datanya tersebut ada Pak Salah satunya Ketua kami Dia sekarang sudah memiliki Tiga buku Pak Tiga buku tebal Satu bukunya segini Ada tiga jilid Itu tentang Pendataan 2.600 permainan tradisional Yang ada di Indonesia Bayangin loh Pak Dari 37 provinsi Sekarang ada sekitar 2.600 permainan tradisional Tugas-tugas dari KPOT tadi Survei ke tempat-tempat ya Pak Kira-kira apa sih Yang bisa dijadikan Olahraga tradisional Begitu ya Betul Kita Tugas kita itu ada empat Yang pertama adalah Pembinaan Lalu ada perlindungan Lalu ada pelestarian Dan juga pengembangan Nah jadi Tugas kita Banyak tempat itu Jadi permainan apa Yang ada di Indonesia Yang mau punah Lalu kita cari Lalu kita bukukan Sehingga nanti Anak cucu kita Kedepannya akan Iya soalnya sekarang ini kan Anak-anak jaman sekarang ya Udah Udah mulai lupa nih Dengan olahraga Olahraga tradisional Ataupun permainan rakyat Pak ya Kalau jaman kita mungkin nih Kita-kita masih ngerasain Peta umpet kah Itu yang lain ya Sekarang kita kan By mobile By jet jet lah Semacamnya Jadi Mobile legend ya Mobile legend Atau anak FF Iya jadi Banyak ada mobile legend FF itu Apa ya lah PUBG segala macam ya Iya betul Anak-anak jam sekarang itu Kadang-kadang Bingung itu mainan apa Kok kayak Kucing-kucingan gitu kan Mereka tidak tahu Oh jadi bapak Sebagai wakil ketua Mantap itu Pas banget Betul Pak Randy tau gak Apa Ternyata di permainan Indonesia itu Banyak sekali yang Maklana filosofi Dalam sebuah kehidupan Oh iya Coba ini kan saya Ada beberapa Peralatan nih pak ya Iya Contoh gasing pak Iya coba Gasing ini Ini ada gasing Lalu ini ada tali Talinya Nah gasing ini Kalau berputar Ini adalah Filosofinya adalah Kita Bagi seorang manusia Harus tersebut putar pak Benar Lurus Ya Putaran ini adalah Harus mengikuti arus Oke Lurus Dan ini Menuju ke atas Iya Nah Jadi putaran ini Adalah sesama kita Hablu minan Hablu minan Hablu minan Sedangkan Terang ke atas Lurus Agar dia berkelurus Ada dengan Hablu minan Ternyata apa Hubungan kita Terhadap Allah Dan juga kepada Manusia Ini satu permainan pak Ini apa namanya pak Gasing Gasing Di Jawa namanya panggal pak Ini berasal dari mana Setiap daerah Beda-beda namanya Kalau misalnya Dari Bapak dari Bekasi Kalau di Riau Itu ada namanya Ini jenis gasing barembang 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 Kalau panggal Dia Seperti jantung Beruntuk jantung Dulap Itu gasing panggal namanya Nah Saya pegang pak Silahkan pak Ini berasal dari Kayu ya pak Kayu pak Wah Mantap ya Jadi diputar Pakai ini Tadi Langsung ditarik Gitu ya Iya betul Saya Saya gak paham Kalau yang masalah gasing ini Saya taunya Kalau dulu itu Ada permainan yang apa ya Dasing Beyblade Beyblade Iya benar Sama kayak gitu ya pak ya Beda pak Kalau ini harus digulung-gulung dulu Digulung-gulung Terus dilempar Kalau beyblade Tinggal Jubret Langsung muter kan Jadi sahabat UAP Kalau mau main Boleh main ke UAP Universitas Asia Pringsewo Kita mengadakan juga Pemainan tradisional Yang akan kita bantu Sosialisasikan oleh Pak Padlu sendiri ya Mungkin sahabat UAP Mau Mengenang masa lalu dulu Seperti olahraga Apa lagi pak Kira-kira Ada Congkla Nah congla ini bisa kita Permainkan disini Ada lari balok Pak Rendy Nah ini apa nih pak Itu namanya lari balok Oh lari balok itu yang Berkua balok Sembil jongkok Empat balok Ini saya rentan Rentan jatuh nih Kalau saya yang main Tahu kalau sahabat UAP ya Mungkin mau coba-coba Main ke UAP ya Gitu Ini apa nih pak Ntar saya singkirin dulu pak ya Ini apa pak Ini namanya Permainan igaran batak Oh iya Ini yang dari kelapa tadi Tapi kalau daerah-daerahnya Yang banyak kelapa ya Menggunakan kelapa Menggunakan kelapa Kalau di Pringseu Menggunakan bambu Mungkin begitu Terus Ada satu lagi pak Rendy Permainan yang Simple Ini sebagai sebuah magic Bagi seseorang Ingin bermain Permain tradisional Awal mula permainan Kira-kira apa pak Rendy tau gak Ada gak Awal sebelum kita bermain Pasti ada kata-kata magic Yang sering kita lakuin Apa ya Saya Kurang Kurang paham itu Saya ingetin kembali pak Rendy Gimana Itu namanya permainan Hom Pimpah Oh iya Langsung tarik Ya bahasanya itu apa ya Kayak Sweet ya Sweet ya Tapi bukan sweet ya Kau gak pak Rendy Hom Pimpah ini Merupakan sebuah Awal kata-kata magic Bagi kita Untuk menentukan Siapa yang tim A Siapa yang tim B Siapa yang jalan duluan Atau siapa yang jalan belakangan Nah Ternyata memiliki Makna dan kiloskopi tersendiri Gimana Bentar Hom Pimpah itu Yang ini Kayak gini Kayak gini Contoh kita Satu ada tiga Hom Pimpah Laihung Gam Reng Saya putih Ya Pak Rendy hitam Siapa yang menang Saya gak tau Saya yang menang Oh yang putih yang menang Menang putih hitam Tapi harus bertiga Pak Rendy Minimal bertiga Kalau misalnya Lebih dari dua nih Kalau itu kan menang putih Menang hitam Kalau misalnya Lebih dari dua Yang menangnya gimana Kalau dua Misalkan saya Putihnya dua orang Pak Rendy hitam Jadi dia punya bengkel Jadi dia punya bengkel Sehari-hari itu Dia dari jam 8 Sampai jam 3 sore Ngebuka bengkel Permainan itu Dia pernah meneliti Ternyata Hom Pimpah itu Serat dengan makna Pertama adalah Hom Hom itu adalah Salah satu Bahasa Dari Buddha Hom itu adalah Tuhan Hom itu Tuhan Buddha atau Hindu ya Hom itu adalah Tuhan Lalu Alayhum Gambreng Artinya Artinya adalah Alayhum Alayhum itu adalah Kembali kepada Tuhan Nah Kalau di Islam Kita ada yang namanya Dari Tuhan Kembali kepada Tuhan Dari Allah Kembali kepada Allah Itu dalam Ayat Inna lillahi Inna ilahi Rol 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 Terakhir ada Kata-kata lagi Breng Sebenarnya Itu salah dengan makna Breng Kita diajarkan Akan dua hal Putih Kebaikan Hitam Keburukan Kita mau yang mana Mau yang putih Atau yang hitam Itulah sebuah kehidupan Banyak nilai-nilai Terkandung Apa ya Sebuah Dalam Olahraga tradisional Selain Apa ya Memang benar-benar Tujianya untuk Olahraga Ataupun bermain Senang-senang Ada juga nilai-nilai Yang terkandung Seperti Congklak Kira-kira Congklak Ini filosofinya Ini yang maknanya Dalam banget Pak Randy Pak Randy Kita lihat Congklak Ini adalah Ada tujuh lubang Ada tim A Tim B Oke 1 2 3 4 5 6 7 Dan Lubang besar Filosofinya Ini adalah Seperti Menghitung hari Pak Kita dalam Hidupan Seperti menghitung hari Kita Bekerja Untuk Mengambil Manfaat Hari Tening Hari Selasa Hari Rabu Hari Kamis Hari Jumat Hari Sabtu Dan Hari Minggu Hasilnya Kita Tabung Di tempat Kita Lalu Kita sebagai seorang manusia Harus bisa berbagi Berbagi kemana Ke Lawan kita Berbagi 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 Dan mengulangi kembali Pada hari Senin Nah itulah Kenapa Kita sebagai seorang manusia Dalam setiap hari Kita membuat sebuah Kebaikan 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 Lalu menabung Dan akhirnya kita berbagi Kepada sesama Kenapa Itu adalah prinsip Hidupan Apabila kita berbuat Kebaikan Maka akan dibalas dengan Kebaikan Tapi apabila kita berbuat Keburukan Maka dibalas dengan Keburukan Masya Allah Banyak sekali Nilai-nilai Olahraga tradisional ini Berarti Betul Jadi saya mengingatkan Kembali ke masa Yang kecil dulu ini Nanti kita coba-coba Main coklat ya Pak Boleh Pak Nah untuk Olahraga selain Ini kan ada nih Ada peralatannya Selain olahraga tradisional ini Tadi saya bilang Apa tadi Bukan Masalah apa namanya Kucing-kucingan Ada yang Namanya itu Bentengan Bentengan Pernah denger kata-kata Bentengan Pastilah ya Itu apa sih Bahasa nasionalnya apa sih Bahasa nasional Atau bentengan Pak Bentengan Bentengan Di setiap daerah itu Punya makna Dan nama tersendiri Tapi caranya sama Ya Kalau Gobel Svador Itu biasanya Orang-orang Jawa Selawajawa itu bilangnya Gokel Svador Lalu Kalau di Sumatera Barat Itu namanya Cakbur 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 Kalau di Palembang Kira-kira apa namanya Pak Rendi Apa ya Gak tahu saya Gak tahu ya Ada namanya Cakbur Kalau Sumatera Barat Kalau di Lampung Ada nama tersendiri Tahu gak Nama Kalau di nasional Orang bilangnya Namanya main hadang Oh iya Hadang Benar Ini Pak Rendi Hadangan Karena kan gitu ya Jangan berbeda Terus Gobel Svador Namanya unik Iya Jadi Kan kalau kita bermain Gobel Svador kan Ini awal Ini akhir Jadi kita masuk ke pintu awal Lalu Pintu akhir Balik lagi Ke awal Orang Belanda Belanda Dulu Namanya adalah Go back to the door Go back to the door Go back Pergi ke belakang Go back Go back ke belakang To the door Kembali ke pintu depan Karena orang Indonesia Gak apa sih Bahasa Inggris Namanya Gobel Svador Oh gitu Itu Sejarah filosofinya ya Sejarah namanya Sejarah namanya Tapi filosofinya banyak Untuk bentengannya Tadi bentengan Bentengan Itu sama Pak Randy Sebenarnya Di Indonesia tuh Nama bentengan tuh Hampir semuanya sama Tapi secara filosofinya Adalah Bentengan adalah Bagaimana Seseorang itu Bisa menjaga Bentengnya Dan juga Dia bisa Merebut benteng Oke Itu ada dalam Peperangan Coba kalau kita lihat Di pesisir-pesisir dulu Di Bengkulu Pak Randy Bengkulu kan Kalau gak salah Ada benteng Apa namanya Malbuk Itu Kita dari benteng Bagaimana bisa melihat musuh Musuh itu datang kita atau enggak Kita bisa menjaga Karena hasil Peperangan tersebut Pada zaman dahulu Lalu Dibuatlah permainan Namanya benteng Oke Jadi Balik lagi ke tadi ya Pak ya Masuk ke dalam Organisasi KPOT ya Berarti KPOT ini Yaitu organisasi ya Organisasi yang Membuat peraturan semuanya Atau gimana Oke KPOT ini adalah Yang tadi saya bilang Dia ada empat Fungsi Perlindungan Pemanfaatan Pengembangan Dan juga pelestarian Perlindungan bagaimana Kita mendata Permainan Permain tradisional itu Dari setiap daerah Misalkan Di Lampung Itu ada namanya Olahraga Pakusuka Asli Lampung Barat Pakusuka Pakusuka Iya Itu hasli Lampung Barat Oke Terus Itu tadi apa Perlindungan ya Pemanfaatan Misalkan apa Kita bisa memanfaatkan Hasil yang ada di Alam Dari bambu Kita memanfaatkan Menjadi olahraga tradisional Terus dari kayu Dari plastik Nah itu kita memanfaatin Pak Sehingga Bisa menjadi Permain tradisional Lalu ada Satu lagi tadi Perlindungan Pemanfaatan Pengembangan Kita kembangkan Permainan Permainan Congklak Awalnya ada dua Berlawanan Lalu kita kembangkan Menjadi ada Empat orang yang bermain Oh Pasti itu Jadi conklaknya Jadi conklaknya Berarti itu ya Mesti dari kapal Luas ya Jadi memang sudah harus Disosialisasikan ke masyarakat Luas ya Pak Jadi untuk sahabat UAP Kalau mau lebih Kenal atau Mengulang lagi Kami tetap mengajak kalian Untuk datang ke Universitas Asia Kita bisa bermain Olahraga tradisional Disini Bersama dengan Pakarnya Ataupun Konsultannya Itu Pak Padlu ini Kita bahas nih Karena ini masih isu-isu Tentang SEA Games Seagame kemarin itu Di Negara Kamboja Saya itu Senang Suka Lihat Pertandingan-pertandingan Yang ada di Seagame Pastinya itu Olahraga-olahraga Yang sering Ditandingkan Tapi Ada beberapa Olahraga Yang saya itu Sedikit agak Apa ya Sedikit agak Kok aneh Ini Olahraga apa sih Nah Artinya saya cari tahu Kayak Contohnya yang saya ingat itu Olahraga Kun Bokator Ya Kun Bokator itu Ternyata olahraga tradisional Yang ada di Kamboja Nah Bisakah Olahraga tradisional Kita ini Dipertandingkan Di tingkat Asia Tenggara Ataupun Bahkan Tingkat dunia nantinya Sangat Bisa Sebetulnya kan saya dari Dosan olahraga Pak Iya Jadi Bagaimana Setiap olahraga Tradisional Di Salah satu negara itu Bisa dimainkan Di ajansi game Asian game Ataupun Olimpiada Pak Gitu Contoh Kayak di Kamboja Misalkan Kemarin itu ada namanya Olahraga Kun Bokator ya Makanya Kamboja Banyak mendulang emas Di olahraga Kun Bokator itu Benar Mereka Mengeluarkan Olahraga-olahraga Tradisional Yang mereka memang Ahlinya Ahlinya Gitu Jadi Itu bisa mendongkrak Emas mereka Betul Kalau Indonesia itu ada Namanya olahraga silat Pencak silat Atau silat Pencak silat Sama Prahunaga Atau dragon boat Oh iya Itu yang udah Sekarang Pak ya Jadi kenapa Sebetulnya Setiap permainan Tradisional yang ada Indonesia Ada beberapa Yang bisa dijadikan Olahraga prestasi Iya Contoh kayak silat Udah mendunia Udah mendunia Silat Bahkan Sudah sampai ke Wilayah Eropa Wilayah Amerika Afrika itu Sudah ada silat Bahkan pelatihnya Dari kita-kita semua Silahkan Pak ya Terus ada dragon boat juga Dragon boat Atau prahunaga Jadi Prahunaga itu Dimainin Online Banyak orang 10, 20, 30, 30 orang Lebih Sesuai dengan aturannya Nah itu Akar rumputnya dari mana Dari olahraga tradisional Oke Kalau dragon boat Itu berasal Salah satunya Mengacu dari permainan Riau Pak Namanya pacu jalur Pacu jalur Pacu jalur itu asal dari Riau Ia bermain di sungai Kalau di Palemang itu Namanya bidar Bidar Pak ya Lomba bidar Cuman berapa orang Cuman Dua orang atau berapa orang Lupa saya Betul Itu dari tulis sana Oke Kalau Ada juga Pak Yang sekarang potensi sebenarnya Yang sebenarnya Butuh dukungan dari pemerintah Pertama dari kementerian olahraga Ini Pak Dito Pak Dito Yang selaku kementerian Wajib nonton ini Dari Pak Dari konsultan Ini loh Dari konsultan Olahraga tradisional Mohon Pak bantunya Coba Pak Gimana Mudah-mudahan dengerin Apa-mudahan Gimana gitu loh Jadi ada namanya Olahraga Hadang Pak Yang tadi kita ceritain Hadang atau Gomak Todor Itu sangat potensi Untuk Dijadikan Olahraga prestasi Iya Kalau di prensi itu Ada namanya Olahraga petang Oh iya petang Petang Jadi dia hanya Ngelempar bola Hanya memainkan Ketenangannya Lalu akurasinya Hanya dua hal Konsul itu aja Tapi kalau hadang Banyak Pak Speednya Daya tahannya Strateginya Psikologinya Itu sudah masuk semua Cuman Kita Kurang Kurang dukungan juga Dari pemerintah Dari pemerintah Cuman sekarang Hanya ada namanya Potratnas Yang dilakukan oleh Dua tahun sekali Potratnas itu adalah Pakan Olahraga Tradisional Tingkat nasional Oke Terakhir itu dimana Pak? Terakhir itu Di Bangka Belitung Bangka Belitung Nanti bulan Juni Pak Randy Mungkin Pak Dito bisa datang Pementerian Atau Yang lainnya Itu ada di Jawa Barat Pak Di Kuningan Waduh Kak Dito Atau Pak Dito Biasanya Pak Dito ini Sering dipanggil kakak Karena dia Salah satu menteri termuda Kak Dito Datang ya Promosikan terus Olahraga tradisional Di Indonesia ini Untuk prestasi-prestasi Anak bangsa kita Nah untuk Atlet-atletnya gimana Pak? Kira-kira kayak tadi Hadang Itu seleksinya gimana? Tingkat sekolah kah? Atau tingkat Yang gimana? Kebetulan Dari pihak kementerian itu Dia Membuat batasan usia Jadi dia ngambil ke Anak-anak muda Pak Jadi Usia 15 Sampai dengan 22 tahun 15 Berarti anak Sekolah SMA Kelas 1 Yang dia Yang mulai kelakuan sekarang Nah Itu gak cuma Hadang aja Pak Itu hanya 5 permainan Ada Hadang Tampah panjang Egrang Terus Gasing Yang barusan kita Kebutin Terus ada sumpitan juga Oh jadi Terkait masalah Tadi di usia 15 ya Kira-kira Itu berarti Anak SMA ya Pak ya Kira-kira Bisa gak Apa namanya Permainan tradisional ini Atau olahraga tradisional ini Dimasukkan ke dalam Kurikulum pendidikan Untuk mendukung Olahraga tradisional ini Betul Pak Nah ini salah satunya Pak Jadi Agar tidak punah Kami dari tim KPOT Mendorong Terus mendorong Agar Olahraga tradisional ini Masuk ke dalam Kurikulum Satuan pendidikan Tuh Ini untuk Pak Nadiem Pak Nadiem Ini untuk Tugasnya juga nih Diperhatikan juga ya Pak ya Aduh ada Kemenpora dan Kemenikbud ini Sudah dibutuhkan ya Kira-kira ya Perhatiannya Jadi dari KPOT ini Sedang mendorong Pak Agar Olahraga tradisional ini Masuk ke dalam Satuan pendidikan Terutama Kurikulum Mata pelajaran Olahraga Atau PENJAS Kalau kita Ya PENJAS Jadi Kami sudah mendorong itu Lalu Sudah juga Kemarin Sampai bertemu Dengan pihak-pihak Terkait di Kementerian Sudah ada pembahasan Cuman sampai saat ini Belum ada tindak lanjut Pak Oke Kalau misalkan nanti Ditindak lanjutin Bisa jadi Permainan ini dimainkan Di Satuan SD SMP Maupun SMA Iya Karena kenapa Pak Sekarang anak SD Sudah tidak tahu lagi Menunggu Tadi Kita bilang tadi Ada Mobile Legends Free Fire Atau PUBG Segala macam itu Mending kayak gini ya Pak Happinya dapat Saya kepikiran Ya tadi Saya selalu berpikir bahwa Ketika saya masih muda itu Masih Masih Anak-anak maksudnya Apa namanya Saya merasa happy Bermain-main kayak gini Daripada bermain dengan itu Apa namanya Jajet atau gawai kita Kira-kira Apa lagi Pak ya Yang mau diperkenalkan lagi Kira-kira Slider yang kita katakan tadi Oh iya Ini ada juga Yang lompat-lompat itu Gimana sih Apa namanya Oh itu namanya Engklek Pak Engklek Iya Bahasa nasionalnya Engklek Tapi kalau setiap Tepat saya itu beda Bukan Tepat Gunung Bukan Engklek Apa namanya Onca Engkling Oh Onca Engkling Bener banget Jadi kalau yang dari Palembang Sahabat Uwap yang berasal dari Palembang Itu pasti ingat Yang namanya Onca Engkling Ada satu lagi Pak Apa-apa Namanya Gali Goli Alagotri Goli Alagotri Tahu gak mainnya Gimana itu Jadi Orang berkumpul Putaran orang Nama atau orang tujuh Iya Atau bila Jadi dia ini Memindahkan batu Pak Dengan nyanyi-nyanyi Yang tertentu Dengan bahasa Palembang Lalu kalau sudah sampai sini Diputar lagi Nah nanti ketika sudah Setop di lagunya itu Maka dia yang Kena hukuman Oke berarti Masih banyak banget ya Pak ya Banyak Berarti tegas Pak Padru dan teman-teman Apa namanya KPOT Dan juga mungkin Teman-teman Dosen penjas Yang ada di Universitas Asia Plin Seu Ini bisa membantu Mempromosikan Atau mensosialisasikan Olahraga tradisional ini Ya Pak ya Jadi untuk sahabat UAP Saya selalu mengajak Ataupun kita Di Universitas Asia Plin Seu ini Selalu terbuka Untuk masyarakat umum Untuk bisa bermain Bersama kami Mengenai tentang Olahraga tradisional Ataupun bisa Konsultasi langsung Karena disini Di Universitas Asia Plin Seu ini Kebetulan Ada Dosen penjas Dosen yang memang Benar-benar konsultannya Olahraga tradisional Jadi Praktisi olahraga Yang ada di Provinsi Lampung Bahkan Di Kabupaten Plin Seu Boleh bergabung Untuk Atau berkonsultasikan Dengan Pak Padlu Yang sudah menjadi Saya rasa Sudah menjadi pakarnya Olahraga tradisional ini Ya Pak Padlu ya Keren banget Ini cerita kita hari ini Pembahasan kita hari ini Kira-kira Saya juga Antusias untuk Mempromosikan lagi Atau Apa ya nama itu Reuni apa Bahasanya itu Mensosialisasikan kembali Iya Mensosialisasikan Dan saya berharap Saya juga bisa ikut bermain lagi Gitu loh Pak Jadi Bisa mengenang Masa lalu lagi Gitu ya Setiap orang Itu punya Bagian tersendiri Pak Dalam diri Untuk Terus menarikan permainan kita Budaya kita Jangan sampai budaya kita Itu direbut oleh Negara lain Itu Jadi Kita Kalau bukan kita Siapa lagi ya Begitu ya Untuk menjaga kebudayaan kita ya Nah gitu Jadi itu aja Pesannya ya Pak ya Betul Pak Untuk sahabat UAP Tetap Pastikan Kalian itu harus Mensosialisasikan Ataupun mengenal Budaya kita sendiri Jangan sampai Pesan dari Pak Padlu tadi Bahwa jangan sampai Budaya kita itu Dicuri oleh orang lain Atau diklaim oleh Negara lain begitu Mungkin itu saja Pak Pembahasan kita hari ini Wah luar biasa Pak Padlu Sehat selalu ya Pak ya Salam-salam Untuk keluarga-keluarganya Ya Karirnya juga sukses Sama-sama Pak Randy Jadi Terima kasih banyak Sudah hadir di podcast ini Mungkin Lain waktu Kita akan undang lagi Kita bahas yang lain lagi ya Boleh Saya sangat menarik Karena Terbatasnya waktu Kita tutup Sampai sini aja dulu Pak ya Siapa Kita tutup Untuk sahabat UAP Terima kasih sudah menonton channel ini Dan jangan lupa Like dan share channel ini Dan juga pastinya Di subscribe ya Karena Dukungan dari Sahabat-sahabat UAP itu Untuk meningkatkan Kualitas dari UAP TV ini Oke Kita tutup podcast kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Share Oke Terima kasih.